Intro Selamat malam semuanya Senang sekali saya Hesti Yursaya Yang tentu saja akan membawakan informasi-informasi yang luar biasa penting Pak Purnomo, sudah lama tak kelihatan pak Pak Purnomo Pak Purnomo Kan saya manggil dari tadi pak, apa kurang kedengeran ya pak? Ya Ya Kenapa pak? Saya manggil apakabat Baik Ya lama gak kelihatan Ya diajak ngobrol saya lagi baca yang berita loh Oh iya ya kalau kita baca Jangan diajak ngobrol loh Norak nih kayak gak pernah nonton berita ya Baca-baca berita diajak ngobrol Ya langsung aja kamu Siapa yang mau saya nikahkan ini? Atau gak 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 Kita mau membacakan informasi-informasi Pak Purnomo Yang pastinya sangat penting dan juga bisa membuat kita lebih berbahagia Silahkan berita pertama Oh iya 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 Ya baiklah Ini berita-berita cepat nih Bu ya Yang langsung hadir di meja redaksi pastinya ya Ya iya Saya mau ngomong cepat juga dari tadi saya gak bisa ngomong ya Kenapa? Kenapa? Habis disengkat terus gitu Oh iya maaf Saya mau ngomong gak jadi Saya mau ngomong gak jadi Silahkan Saya mau ngomong gak jadi Oke selamat malam tonight lovers Saya istiyur sayang Bersama rekan saya Purnomo Moh Oke Ini ada beberapa berita terhangat dan fenomenal yang tentu saja bombastis Yang tentu saja hanya di bercepet Berita cepet Oh iya maaf Ngapain lu? Bercap berita cepat Tentu sikit juga cepat Nah itu Bercap berita cepat Baik Nah udah ya Hehehe Ya Sunai telapas perkembangan teknologi sekarang sudah semakin pesat Yang pasti berdampak terhadap kehidupan masyarakat Ya kan? Nah salah satu contohnya adalah aplikasi Sering perkembangan zaman tentu banyak aplikasi yang semakin berkembang juga Dan mempunyai banyak manfaat untuk penggunanya Dengan mempermudah aktivitas kehidupan kita sehari-hari Contohnya liburan pakai aplikasi Belanja lewat aplikasi Cek saldo ATM, sosial media, berkomunikasi menjadi lebih mudah dengan video kau Dan juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali aplikasi-aplikasi modern lainnya Baiklah untuk berita yang pertama silahkan Pak Purnomo Baiklah aplikasi transportasi publik modern bikin hemat uang dan waktu Ngomongin soal kemacetan dan teknologi aplikasi modern Banyak developer aplikasi ini membuat dan mengembangkan aplikasi tersebut Contohnya sekarang ini Kamu mengatakan saya ya? Enggak saya Saya lagi baca berita serius nih Contohnya sekarang ini di Jakarta Kita bisa memanfaatkan transportasi publik lewat aplikasi dengan cara pemesanan melalui smartphone pribadi Selain menghemat waktu, aplikasi modern ini pasti juga menghemat uang Dengan berbagai promo yang mereka tawarkan ataupun berbagai benefit lainnya Ini cukup mempermudah ya? Ya, ya itu bisa mempermudah Oke, langsung saja kita menuju ke berita yang kedua Silahkan Gubernur Jakarta Atau smartphone berbasis Android, iOS dan juga Windows Aplikasi ini dapat digunakan baik secara online maupun offline Kategorinya mulai dari banyak sekali kategori-kategori yang bisa dilihat Dari buku pelajaran sekolah, perkuliahan, ilmu pengatuan umum, biografi, sejarah, serta buku populer lainnya Panjang ya Bu Ya Selain itu aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh para penerbit untuk menerbitkan buku secara digital Tanpa harus dicetak, banyak yang dibuat ya Baiklah Kita lakukan dulu sih Ya Gelian ya Tonight Lovers, ini ada liputan tentang sosok aplikasi di masyarakat Mari kita lihat Ini dia Aplikasi itu penting banget ya Karena itu penting banget dan kebutuhan juga sih sebenernya Oh pasti penting banget Penting banget Penting sekali Misalnya kalau gak ada aplikasi ya smartphone kayaknya gak ada fungsinya aja Aplikasi, oh penting banget segala sesuatu kayaknya sekarang apa-apa kan lewat smartphone Penting banget Soalnya tanpa aplikasi kita gak bisa ngapa-ngapain Penting banget ya menurut aku, kayak aku kan update banget ya Setiap hari pengennya update Sering sekali setiap beberapa detik buka aplikasi, ganti aplikasi, buka lagi aplikasi Begitu aja kerjaan dengan smartphone Lumayan sering ya, karena handphone selalu di tangan Terus juga kalau misalkan ada aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan, kita gunakan gitu Sering banget, sering banget Ya kita buat edit foto atau segala macam Bisa dibilang udah kalau gak pakai handphone tuh atau ya smartphone yang ada aplikasi itu kayak gak hidup gitu ya Hampir setiap menit karena handphone gue udah kayak kejahit sama tangan gue sendiri Jadi kayak setiap ada jeda di hidup gue pasti gue buka handphone dan gue buka aplikasi di smartphone Ya benar dan tepat sekali ya Pak Purnomo ya Sekarang smartphone memang mempermudah kita untuk memfasilitasasi kita dengan berbagai aplikasi Bukan begitu Pak Purnomo Pak Purnomo kemana Oke tonight lovers, langsung saja kita kembalikan lagi kepada rekan saya Vincent Saya mohon Terima kasih full hand to you Saryahya Dan juga Pak Purnomo yang hilang dan tenggelam begitu saja Dan sekarang saya sudah bersama Haika Nah ngomongin soal aplikasi Ya tadi soal aplikasi Satu hal yang sangat membantu gue terutama ya di aplikasi smartphone gue adalah soal rute jalan dan kemacetan Itu sangat-sangat berguna Apalagi di Jakarta ya kan Lu bisa lewat ngetes jalan tikus Lewat jalan ini lu bisa tempuh dalam waktu berapa menit Lewat jalan ini berapa menit gitu Kalau lu ada aplikasi yang sangat berguna gak buat lu? Ini karena gue orangnya agak cukup gendut gitu ya Gemuk Gemuk lah ya Jadi aplikasi yang sangat berguna tuh aplikasi untuk kayak olahraga Olahraga Jadi gue tiap pagi sekarang berusaha untuk lari gitu Dan dia tuh bisa menghitung gue hari ini udah lari berapa jauh Ada heart rate nya Iya betul bisa ngecek berapa kalori Kalori Dan menurut gue tuh useful banget karena akhirnya keukur gitu Misalnya hari ini target 5.000 langkah atau 10.000 langkah tuh keukur semua gitu Itu keukur disitu ya dan precise juga kadang-kadang Iya Lo kalo aplikasi yang untuk ya kayak jalanan macet dan lain-lain itu sering lo pake juga gak? Sering banget lah kadang-kadang kalo misalnya Jakarta kan jam macetnya gak ketebak kan Betul Akhirnya aplikasi yang paling sering gue gunakan adalah aplikasi yang berhubungan dengan mencari jalan tadi Banyak sih tapi yang gue seringin malah kadang-kadang itu benyakan aplikasi luar kan Iya 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 Gak ada aplikasi lokal gitu loh Jadi datanya ditarik semua keluar Gimana nih developer lokal kan harusnya juga banyak gitu Betul Harusnya kita punya banyak apa ya pemuda-pemuda Indonesia yang Hai tonight lovers Wah Orang ganteng rambutnya cepat Cakep Dari tadi dijemput bapak-bapak Bapak-bapak Untung dulu gue suka banget sama lagunya Apa lagu Aku cinta rupiah Bukan 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 Australian Negeri world Bukan 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 dong Masa gak tau lagu saya Apa dong Sudah mabuk Wohh 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 Tepuk tangan dulu gue Cina Tuna juga Hai Cina Tuna juga pake aplikasi Tadi gue udah ngomongin sama Haika soal aplikasi-aplikasi. Dia ini anak CS loh, Computer Science. IS, IS. AA, IS. Oh iya. Iya kan tukang bikin aplikasi kan lo. Tukang. Lu bener dong. Tukang potok kopi gitu kayak kesannya. Enggak, memang di IS dan aplikasi sih pake gitu. Cuman ya balik lagi, apa, jadi kebutuhan sehari-hari sih. Bener. Ya buat belanja, ya kan. Semua, buat belanja, transportasinya, terus juga, apa namanya, aplikasi games. Terus juga foto, nomor satu cewek-cewek kan. Sport lo pake juga gak ke Haikal? Sport gue gak pake sih. Jarang. Jarang, cuman lebih ke, kalau cewek-cewek lebih ke yang itu ya aplikasi. Kalau gue musik juga pake. Iya sih pasti. Ya jadi banyak banget gitu. Kalau lo apaan tak? Kalau gue. Aplikasi awet muda kayaknya penting. Gak mungkin. Kalau gue, gue orangnya sering jalan-jalan keluar negeri. Sombong banget sih bapak. Loh bukan, maksudnya ya kan memantau gitu loh. Perkembangan teknologi di negara-negara lain. Berarti bapak itu kerjanya di ini ya, departemen yang penting gitu ya. Oh iya. Ya di departemen store memang. Super market. Kalau di luar itu didukung sama kemajuan teknologi dan kualitas SDM-nya mungkin ini ya. Bagus gitu, ya kan. Kayak aplikasi-aplikasi gue setuju tadi Haikal bilang adalah pemuda-pemuda Indonesia banyak sekali bisa meng-create gitu aplikasi-aplikasi kayak gini ya. Betul. Kalau gue sih sebenarnya yang gue pikirkan yang penting banget kalau misalnya dalam satu kota Jakarta tuh ya, ada aplikasi buat transportasi. Terus ada aplikasi untuk pelayanan publik. Jadi ada hubungan kita sama pemerintahan. Abis itu buat kesehatan, buat olahraga tadi. Abis itu bisa juga untuk pendidikan. Jadi gampang kalau misalnya kita mau ngecek nilai atau mau ngeliat ada pelajaran baru apa. Sama yang paling penting para wisata. Jadi bisa memperkenalkan Indonesia ke masyarakat. Sibah harusnya berkualitas. Ya betul, 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 betul. Tapi gue tambahin sedikit ya, memang di Indonesia kan banyak UKM yang berpotensi ya. Mungkin perlu juga nih ada aplikasi UKM ya, usaha mikro kecil ya. Usaha mikro kecil dan menengah yang juga ikut menaikkan ekonomi Indonesia. Setuju. Dan tahukah kalian bahwa sekarang sudah ada yang namanya Next Dev. Wah. Nah itu, ayo. Kayaknya pernah denger deh. Iya, iya, iya. Kayak aplikasi yang baru gitu ya. Yoi, kekinian banget pokoknya. Jadi Next Dev ini sendiri adalah untuk mengumpulkan para startup developer ya, aplikasi yang muda, untuk membantu menuncahkan permasalahan yang terjadi di kota-kota urban ya. Melalui enam kategori. Ada transportasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan UKM. Nice, banget. Dimana sekarang banyak banget ya kan, udah generasi millennials yang sudah mulai menunjukkan dirinya di bidang teknologi kreatif digital dengan membuat aplikasi-aplikasi yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat urban. Itu bisa nge-vote juga loh, kalau nggak salah. Mereka tuh banyak aplikasinya, kita bisa nge-vote. Gue udah nge-vote, lo udah nge-vote belum? Udah dong. Jadi kita sebagai anak-anak muda, anak-anak bangsa bisa eksplorasi dong ya. Iya. Nanti luar biasa. Roti bahasa lo ya. Ini orang bener ya. Iya, iya, iya. Desta, gue nanya ke lo, kalau menurut lo aplikasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan? Iya, gue udah nanya Haikal sama Tina Tun. Gue setuju sama yang mereka sebutkan tadi ya, Vincent ya. Emang apa? Tadilah itu ada. Tapi nih ya, coba dicek website-nya thenextdev.id ya. Jadi nggak cuma voting, ada webseries juga tentang Next Dev dan para developer aplikasi tentunya. Karena karya anak bangsa untuk solusi Indonesia. The Next Dev. Ngomong-ngomong soal karya anak bangsa, berikut ada beberapa info aplikasi bikinan anak bangsa. Silahkan, hey, si Yusar Yaya. Di Tonight's Recommendation. Saya belum juga menemukan Pak Purnomo. Untuk itu saya nyatakan Pak Purnomo hilang ya. Baiklah. Do Not's Recommendation. Untuk aplikasi keren buatan anak bangsa. Bingung cari tempat makan yang tepat dan juga dekat dengan posisi kalian. Ini ada aplikasi yang sangat luar biasa. Hadirkan update terbaru, yaitu Torres To Cleanery Guide. Semakin memudahkan untuk para food photography untuk mengabadikan makanan. Nah, dan juga caranya untuk mudah sekali setelah mengabadikan makanan, bisa share langsung ke jejaring sosial seperti Facebook, Twitter. Dan aplikasi ini juga menampilkan restoran dengan review yang sangat lengkap. Ini lumayan ya. Berikutnya, masih mengenai aplikasi karya anak bangsa, yaitu Healing. Aplikasi mobile dari Healing ini menyediakan jasa berupa informasi, edukasi, marketing dan juga pelayanan kesehatan. Jadi, aplikasi ini sangat cocok bagi anda yang ingin mengetahui bagaimanakah kesehatan sekitar anda. Dan ini aplikasi benar-benar buatan anak bangsa. Dan berikutnya, ada Tilang In. Aplikasi kampanye tertip lalu lintas untuk melaporkan ketidak tertipan lalu lintas. Kalau misalnya ada yang tidak tertip, tinggal capture dan langsung masukkan ke aplikasi ini. Jadi, lebih mudah dan lebih praktis. Buat kalian anak-anak bangsa dan juga generasi masa kini, bisa untuk mencoba dan mendownload aplikasi-aplikasi keren karya anak bangsa. Demikian, sekian informasi dari saya. Hesti Yur Soyo. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, kita juga ada quiz Twitter dengan hashtagnya NextDev. Mention aplikasi favorit NextDev ke atunaisyo underscore net dan juga atelkomsel. Jangan lupa kasih alasan yang menarik ya. Akan ada hadiah 10 juta untuk 5 orang pemerintah. Yang menggunakan di umumkan di timeline atunaisyo underscore net. Jangan ketinggalan di episode NextDev berikutnya ya. Sekali lagi kita ingatkan, kalian bisa voting karya-karya anak bangsa ya di thenextdev.id. Itu bisa voting di sana. Dan juga kita turut serta untuk menghargai karya-karya anak bangsa. Betul. Karya anak bangsa, solusi Indonesia. Terima kasih, Haika. Sama-sama. Terima kasih, Dinatur. Sama-sama. Abis ini kita akan balik lagi. Tetap di Tonight Show. Terima kasih, Haika.